Para petani tambak atau budi daya ikan di Gendal kini sudah menggunakan aplikasi untuk menjual hasil panen ikannya. Aplikasi yang diberi nama PasarIwak.com ini dibuat oleh dosen Udinu Semarang mulai dilaunching sejak Desember lalu. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi marketplace yang diperuntukkan bagi para budi daya ikan di Kabupaten Gendal. Dosen Udinu Semarang Asih Rohmani pembuat atau developer sistem aplikasi PasarIwak.com ini mengatakan aplikasi ini dibuat untuk membantu menyelesaikan beberapa masalah yang dialami dalam bahan penjualan ikan hasil panen. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah yang selama ini terjadi. Jadi selama ini ketika pemasaran itu dilakukan secara tradisional, pertama masalah yang terjadi adalah pembudi daya ini banyak yang tidak tahu adanya pedagang pengumpul satu itu. Jadi kadang tidak mengerti harus jualnya kemana. Jadi PasarIwak.com ini adalah sebuah aplikasi marketplace yang kita peruntukkan bagi para pembudi daya ikan di Kabupaten Gendal. Karena tujuannya adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah yang selama ini terjadi. Jadi selama ini ketika pemasaran itu dilakukan secara tradisional, pertama masalah yang terjadi adalah pembudi daya ini banyak yang tidak tahu adanya pedagang pengumpul satu itu. Jadi kadang tidak mengerti harus jualnya kemana. Yang kedua masalah harga, kalau dari pengamatan saya di Kabupaten Gendal, saya beberapa mendatangi di Portakan gitu, harga ini bermacam-macam gitu. Jadi kalau di wilayah Poleri bisa jadi sekilunya Rp18.000, tapi di daerah atas di Soekorjo hanya Rp16.000. Nah itu jadi pertanyaan buat kampung gitu, kenapa harus beda gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya potongan harga gitu. Jadi kalau mereka itu panen dalam sekali timbang 50 kilo itu ada potongan harga 2 kilo. Jadi 50 kilo hanya dibayar 48 kilo seperti itu. Nah ini antara lain beberapa masalah yang memang harus diselesaikan menurut kami begitu. Yang kedua, yang berikutnya adalah adanya ketidaktahuan para pembudidaya tentang penyakit, kemudian tentang bagaimana membudidaya yang baik dan seterusnya. Jadi persiapan kolam mereka juga minim sekali gitu ya, kecuali pembudidaya yang sudah besar gitu ya. Sedangkan di Kendal ini pembudidaya-pembudidaya baru itu banyak permunculan. Sehingga kami juga mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka. Sudah, Pasar Iwa ini sudah kita launching bulan Desember, sudah diterapkan, sudah dipakai, tapi sementara ini baru antar kodakan sendiri. Sehingga untuk tahun ini kami berencana untuk mengembangkan lagi ke arah strategi pemasarannya. Berarti budidaya yang tawar bukan yang menelayan-nelayan itu bukan ya? Yang budidaya air tawar, yang di kolam-kolam air tawar. Kepala Dinasi Kelautan dan Perikanan DKP Kendal Hudi Sambodo mengatakan penggunaan aplikasi Pasariwak.com ini merupakan program pengabdian masyarakat dari dosen Udinu Semarang. Ia berharap penggunaan aplikasi ini semakin memasyarakat bagi petani ikan di Kendal, sehingga kesejahteraan para budidaya atau petani ikan di Kendal semakin meningkat. Pembudidaya ini bisa langsung ketemu dengan pembeli secara transparan, nah ini dari pembeli di luar Kendal pun bisa masuk di aplikasi Pasariwak Kendal, sehingga nanti harga yang diperoleh daripada pembudidaya di Kendal ini akan lebih baik lagi. Kepada Udinus, ini salah satu bentuk bahwa kampus itu dekat dengan masyarakat, salah satunya adalah seperti yang disampaikan oleh Bu Asih dari Udinus, Udinus, bahasanya sudah membuat aplikasi Pasariwak.com, dan Pasariwak.com ini diharapkan nanti bisa menaikkan harga ataupun yang saat ini dari produsen ikan ya, pembudidaya, sehingga kalau ada aplikasi ini akan memudah, kemudian pembudidaya ini bisa langsung ketemu dengan pembeli secara transparan, terus kemudian ini nanti aplikasi tidak terbatas di Kendal, Nah ini dari pembeli di luar Kendal pun bisa masuk di aplikasi Pasariwak Kendal, sehingga nanti harga yang diperoleh daripada pembudidaya di Kendal ini akan lebih baik lagi, yang pada akhirnya tingkat pendapatan dari pembudidaya ini akan meningkat. Dan ini saya mohon dari Udinus untuk tetap didampingi, Bu Asih sampai semuanya bisa berjalan dan semuanya bisa seperti aplikasi-aplikasi yang lain, seperti Gojek, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Waluyo petan ikan di Soekoro, Jokedal mengaku merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini. Setelah menggunakan aplikasi ini, hasil panenya mendapat harga yang tinggi dan tidak ada potongan harga, sehingga keuntungan yang didapat menjadi lebih banyak. Ya, sudah berjalan. Sudah memasarkan dari produk-produk kita dan kita juga sudah belajar mulai tawar-menawar barang dari Pasariwak. Ya, kita keuntungannya itu sesama pembeli itu dan Tenggulak itu kalau lewat Pasariwak itu tidak ada potongan dari timbangan ataupun tidak ada potongan dari harga. Itu sudah ada realnya itu dari harga. Kalau selama ini potongannya berapa dari Tenggulak? Ya, mungkin salah dari Tenggulak itu tergantung barangnya, Pak. Mungkin kalau sekali timbang itu ada potongan timbangan lebih dari dua kilo biasanya. Karena kalau satu kintang itu biasanya timbangan bukan hanya satu timbang, dua timbang, kadang satu kintang itu sampai tiga kali timbang. Itu potongannya kan meregetan sama petaninya. Sementara ini yang sudah lewat ini pembeli dari mana, Pak? Ya, itu dalam satu wilayah ini dalam satu kawasan kabupaten. Dengan adanya aplikasi ini, petani ikan tidak lagi tergantung dengan Tenggulak yang biasanya ada potongan harga ikan yang dijual sehingga merugikan bagi petani ikan. Oh, oke. Nah, ini kita tahu tidak adanya, atau tidak menyebabkan pertanyaan itu. Ini kita juga menyebabkan kemurikan, dan kita ditambah. Kalau kita ingin melihat, kita ingin melihat tidak. Kita ingin melihat untuk kita. Saya telpon ekonomi Baik, cerita kamu ini, saya berkontes Bagaimana? Saya tahu Saya tahu, saya sudah mencoba Saya tidak mencoba, saya tidak mencoba Dengan sebagai orang yang berbicara kaitannya dengan hendik Nah karena hendik berarti dari Satu, dia punya sertifikat Kelemahan pemberdayaan ini biasanya tak, karena orang pati Jadi kalau kita bicara ini sebenarnya